Intro Sejumlah barang bukti sebanyak 349 perkara dengan cara dibakar maupun dihancurkan yang dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Belawan, Sumatera Utara. Secara simbolis, Kajari Belawan Yusnani dengan didampingi Aisyah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, memusnahkan barang bukti dengan disaksikan sejumlah instansi terkait. Pemusnahan barang bukti yang diantaranya berupa narkotika tersebut berasal dari 349 perkara yang meliputi sabu seberat 251,68 gram, ganja dengan berat kotor 37.103,74 gram, sementara untuk perkara tindak pidana umum dan lainnya meliputi uang palsu sebanyak 371 lembar senilai 25.315.000 rupiah dan perkara terkait Undang-Undang Darurat sebanyak 12 benda pisau dan parang. Sedangkan barang bukti tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam kasus penganiayaan sebanyak 8 benda yaitu terdiri dari kayu, batu, dan pisau. Dan yang terakhir, kasus pencurian barang bukti berupa 26 benda yakni kayu, linggis, tang, obeng, dan gergaji. Serta tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum yang meliputi tindak pidana perjudian sebanyak 26 mesin dindong. Ini tanggal 2 Mei 2019 dengan rekapirkulasi sebagai berikut sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Jumlah perkara yang dimusnahkan sebanyak 349 perkara dengan perincian sebagai berikut. Sabu-sabu sebanyak 294 perkara dengan berat kotor seberat 951,68 gram. Ganjah dengan berat kotor seberat 37.103,74 gram. Rincian perkara tindak pidana umum lainnya yang dipusnahkan yaitu uang palsu sebanyak 371 lembar dengan nilai keseluruhan 25.315.000 rupiah. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!